Selain Serikat Ojek Online, Himpunan Mahasiswa Islam juga menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Namun aksi unjuk rasa diwarnai dengan kericuhan hingga pemblokiran jalan di depan gedung DPR. Himpunan Mahasiswa Islam menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin sore. Terdapat tiga tuntutan yang disampaikan mahasiswa, yakni menolak kenaikan harga BBM, mencabut kenaikan tarif dasar listrik, dan memberantas mafia migas dan pertambangan. Namun sayang, aksi unjuk rasa diwarnai insiden kericuhan, pembakaran ban, hingga penutupan jalan di depan gedung DPR. Petugas yang berjaga mengamankan seorang masa aksi yang dianggap provokator. Pasca kericuhan, perwakilan masa aksi diperkenankan untuk masuk ke dalam gedung DPR.